Intro Pemirsa tingkat transaksi belanja online akhir-akhir ini disebut sebagai kecenderungan baru di masyarakat Trend lain yang sedang berkembang tak sedikit konsumen yang menghabiskan uangnya untuk memenuhi kebutuhan terkait kesenangan Rekan Andra Lesmana akan menjelaskan apa saja yang menjadi trend belanja masyarakat saat ini Silahkan Andra Baik terima kasih Elisa Sejumlah pelaku industri retail mengeluhkan dampak pelemahan penjualan Baik industri makanan dan minuman maupun produk fashion Saya akan menjabarkan apa saja yang menjadi fokus pengeluaran masyarakat tahun 2017 Untuk fokus pengeluaran masyarakat di tahun 2017 yang pertama yaitu makanan Kemudian pendidikan, kenyamanan dan gaya hidup Selanjutnya untuk belanja makanan ini ada kenaikan dari 23% menjadi 24% Sementara itu untuk belanja pendidikan juga ada kenaikan dari 7% menjadi 10% Sementara itu untuk belanja gaya hidup dari 9% naik menjadi 10% Tapi untuk belanja barang pokok bulanan dari 12% turun menjadi 11% Asosiasi pengusaha retail Indonesia mengakui penjualan retail pada kuartal pertama tahun ini mengalami penurunan atau under performance Hal ini dibuktikan dengan pertumbuhan industri retail dari bulan ke bulan yang belum tumbuh memuaskan Kita akan lihat perbandingan pertumbuhan retail 2016 hingga 2017 Ya untuk tahun 2016 ini perbandingannya 2016 10% sampai dengan 14% untuk kenaikannya Tapi di tahun 2017 ini diproyeksikan hanya 7 sampai dengan 8% pertumbuhannya Nah ini PT GS Retail Indonesia investasinya di atas 1 miliar rupiah untuk setiap gerai GS Retail menilai potensi pasar retail Indonesia sangat besar Kemudian juga ada dari PT Lulugroup Retail Menggelontorkan dana mencapai 500 juta USD hingga 600 juta USD di Indonesia Dan untuk membangun 10 gerai sampai dengan 3 tahun ke depan Selanjutnya ada investasi dari PT ION Indonesia Sampai dengan tahun 2025 menargetkan memiliki 10 mall di Indonesia Untuk investasi pembangunan 1 mall membutuhkan 1 triliun rupiah Ya pada, ya demikian Elisa informasi yang bisa saya sampaikan kembali Anda Ya Andra, di 2017 pasar retail Indonesia berada di posisi 8 dari 30 negara berkembang di seluruh dunia Dan dalam daftar Global Retail Development Index atau GRDI 2017 Indonesia memperoleh skor 55,9 dari skor tertinggi 100 dan berada di urutan 8 Nah posisi ini turun dari tahun sebelumnya yang berada di urutan 5 Bisakah dijelaskan negara mana saja yang menduduki 3 besar dalam Global Retail Development Index ini? Ya Elisa, menurut partner and head South Asia AT Kernel Sogi Chua, Indonesia sudah lama menjadi incaran per retail asing Dibukanya daftar negatif investasi atau DNI membuka penguang bagi investor asing Untuk masuk ke pasar retail domestik Baik untuk menguasai pasar swalayan ataupun e-commerce Kita akan lihat 10 besar peringkat retail dalam Global Retail Development Index 2017 Ya ini dia negara dengan skor retail terbesar Yang pertama adalah India dengan 71,7 Kemudian Tiongkok 70,4 Malaysia berada di urutan ke-3 dengan 60,9 Diikuti oleh Turki di peringkat ke-4 dengan 59,8 Uni Emirat Arab 59,4 Vietnam 56,1 Maroko juga 56,1 Dan Indonesia berada di urutan ke-8 dengan 55,9 Kemudian diikuti oleh Peru, Kolombia di peringkat ke-9 dan juga 10 Demikian data-data yang bisa saya sampaikan kembali ke Anda Elisa Baik terima kasih Andra Lesmana Nah jadi kalau kita lihat lagi tadi Pak Roy sebenarnya dari GRID dari 8 Kita sekarang sudah ke-5 ya posisinya ya Iya Oke Dan itu kalau kita lihat tadi market cap kita yang begitu besar Sekitar 324 untuk retail ini Tapi sebelum ke Pak Roy saya tadi mau bahas dengan Bu Nina Kalau Anda melihat apa yang dikatakan Pak Roy tadi Adanya anomali ataupun perubahan dari daya beli masyarakat juga Yang mungkin ada perubahan yang mungkin tidak lagi menuju toko Mulai ke online atau Anda melihatnya seperti apa sebenarnya Data makro kita yang dikhawatirkan yaitu ketimpangan Ini sebetulnya dicerminkan dari data retail juga ya Jadi kita bisa lihat Oxfam waktu itu mengatakan Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin Nah yang miskin makin miskin ini daya belinya turun Jadi apa yang dijelaskan Pak Roy tadi Tepat apalagi tadi kita lihat komposisi belanja di makanan minumannya Turun dari 12 ke 11 ya turun Jadi yang lain naik gitu ya Ada komposisi pendidikan atau makan Bahan-barang pokok turun ya Nah barang pokoknya yang turun gitu ya Jadi ini menarik bahwa daya beli di level yang bawah ini yang turun Nah yang di atas memang gaya hidup kan Jadi mereka yang sudah melek teknologi itu akan senang sekali dengan gaya hidup Macem-macem gitu ya Apakah turism ya dari beli tiket pesawat, cari hotel, segala macam gitu ya Jalan-jalan atau baju gitu ya elektronik gitu Itu hal-hal yang menarik dibeli pakai online Semuanya pakai teknologi Tentu aja ini highlight untuk mereka yang ada di mungkin perkotaan ya Saya bayangkan Indonesia itu ya Jakarta, Surabaya, Medan Kota-kota besar ya Kota besar yang sudah biasa dengan internet Kalau di pedesaan mungkin masih senang lihat barangnya Atau di kota kecil ya masih cari tokonya gitu Tapi kan semakin informasinya semakin merata kan internet semakin luas Orang lebih enak cari di internet sebetulnya Walaupun di kota kecil asal ada internet Lebih gampang gitu dan dapat barangnya murah Online datang ke tempat langsung dengan harga yang bagus, dengan kualitas bagus gitu ya Nah Anda melihat berapa besar sebenarnya pengaruh dari online ini Mempengaruhi industri retail ini sebenarnya Atau memang ada hal lain kah yang mempengaruhi industri retail ini begitu besar? Jadi disebutkan juga bahwa 0,7 menjadi 1,4 itu pertumbuhan dua kali lipat gitu ya Pak Roy ya Dari angka retail itu menunjukkan dalam setahun terakhir pertumbuhannya tinggi Tapi problem kita kan ini generasi yang baru gitu ya Jadi kita bayangkan oke kalau setahun kelihatannya 1,4 masih kecil Tapi kalau 10 tahun begini terus gitu ya tumbuhannya cepat Kita nggak terbayang bahwa 10 tahun lagi mungkin angkanya sudah di kisaran 15 persen, 20 gitu kan Nah artinya kita harus mengantisipasi dengan bentuk teknologi yang berubah Jadi saya bayangkan kalau industri retail yang kecil-kecil ini mau survive Dia harus mengubah pola bisnis dia Nah ini saingannya sayang sekali kan mereka yang udah melek teknologi Jadi harus invest di situ Kalau pemerintah mau bantu ya bantulah di situ gitu ya Mempermudah internet akses, electricity, listrik gitu kan Seandainya listrik merata sampai ke desa, internet merata sampai ke dalam Itu sebetulnya membantu dari sisi informasi Tapi dari sisi lapangan kerja ini bisa berbanding terbalik gitu ya Jadi kalau bicara tadi, wah lalu daya beli turun Nah ini yang sebetulnya dikhawatirkan Kalau cepat sekali pertumbuhan dalam bentuk e-commerce Segala macam lah, e-tol, beli apa, e-semuanya Jadi artinya pakai kartu, pakai ini Mengubah sistem, itu orangnya hilang Ya bank juga udah e-banking, begitu kan Nah ini kan hal-hal yang harus dianticipasi pemerintah Waktu menciptakan lapangan kerja Lalu lapangan kerja mana ini PR pemerintah Untuk supaya daya beli yang bawah Ini kan biasanya yang bawah kualitas human capitalnya rendah ya Jadi 50% pekerja Indonesia itu masih disaran SMP SD, SD, SMPnya 70% gitu Jadi bisa bayangkan bahwa kalau bersaing Cepat sekali, yang atas tumbuh pesat Yang bawah ini semakin turun Nah ini memperburuk data yang retail tadi Pak Roy katakan bahwa Dan data yang ditampilkan tadi Barang pokok 12 jadi 11 gitu Ini kan menunjukkan orang kaya gak belanja makanan Orang kaya belanja yang di atas Yang kesenangan tadi Jadi kalau ketimpangannya semakin lebar Yang bawah ini yang tertekan gitu ya Belanja di level barang kebutuhan pokoknya kan Sebetulnya Jadi ini yang saya bayangkan hati-hati sekali bahwa Apa yang harus dilakukan pemerintah sebetulnya PRnya Supaya kesenjangan yang ini tidak memperburuk gitu ya Jadi investasi human capital Atau investasi sumber daya manusia Yang arah teknologi khususnya untuk dagang retail Ini menjadi sangat penting Oke, nah kembali ke Pak Roy Pak Roy ini kalau kita lihat tadi juga Bu Nina sempat menyinggung Harus ada strategi juga terkait dengan ini Paling tidak jangan sampai ya Termasuk atau kalah dengan e-commerce E-commerce yang memang memanfaatkan modernisasi Nah Anda melihat seperti apa ini? Mungkin adakah terobosan yang harus dikeluarkan oleh industri retail terkait dengan hal ini? Terobosan pertama adalah kita harus mengikuti flow daripada ekonomi itu sendiri Jadi sekarang ini anggota APRINDO sudah hampir sekitar 85% Meng-convert new distribution channel menjadi online business juga Jadi selain offline, physical store, tapi juga sudah masuk kepada business online atau electronic commerce Itu yang pertama Jadi kita harus masuk juga ke dalam business yang sebelumnya mungkin tidak dirancang Tapi sekarang harus dirancang Dibuat business model yang baru Karena electronic commerce ini kan suatu keniscayaan Tidak mungkin kita bendu, tidak mungkin kita tidak ikuti Kemudian yang kedua tentu perlu juga adanya efisiensi-efisiensi Perlu adanya pengaturan terhadap bagaimana supaya retail itu tetap bisa tumbuh dan berkembang Bisa ekspansi Pertumbuhan daripada retail itu adalah ketika retail itu ekspansi Ketika tidak ada ekspansi, si retail ini akan berada pada posisi yang stagnan Nah ekspansi itu adalah pembukaan store misalnya Atau juga penambahan varian daripada produk Luasan daripada tipikal dari format retail sesuai dengan Undang-Undang Perdanaan No. 7 tahun 2014 Jadi dengan kata lain, dua hal inilah yang paling utama Kemudian yang ketiga tentunya ya teknologi Mempergunakan teknologi untuk lebih tumbuh dan berkembang lagi dalam segala hal Baik itu pelayanan maupun juga efisiensi daripada pelaksanaan aktivitas retail Oke baik kita akan lanjutkan apakah meski kita sudah berada di posisi lima Apakah ini yang membuat akhirnya retail kita juga masih dilirik oleh perintel asing Dan bagaimana tanggapan dari perintel lokal Kita akan kembali pemerintah sesaat lagi kita pelabur sama kami Selamat menikmati